Sembilan pemudik asal Semarang, Jawa Tengah tertangkap basah saat diturunkan dari sebuah minibus di Jalan Tol Ngawi, Jawa Timur pada selasa sore. Mereka terpergok petugas saat turun dari mobil dan berjalan ke overpass. Buah minibus terekam kamera sedang menurunkan penumpang di Jalan Tol Ngawi, Jawa Timur selasa sore 12 Mei. Para penumpang pun berusaha keluar dari Jalan Tol dengan melompati pagat pembatas menuju Jalan Laya. Sembilan penumpang ini rupanya pemudik asal Semarang, Jawa Tengah dan sebagian besar adalah pekerja bangunan. Aksi nakal para pemudik ini langsung diketahui oleh aparat yang tiba di lokasi. Mereka pun meminta para pemudik kembali ke Jalan Tol untuk didatang. Sementara itu setelah aksinya tertangkap basah, pengemudi minibus hanya bisa pasrah. Ia mengaku sengaja menurunkan pemudik di Jalan Tol untuk menghindari penyekatan oleh petugas di eksit Tol Ngawi. Jadi kan ini rumahnya kan juga ngawi Pak Yaturan yang disini Pak yang aman Pak. Nggak ada operasi. Polisi akhirnya menilang pengemudi minibus. Ada pun para pemudik diperbolehkan pulang setelah diberi pengarahan. Untuk pemudik kami koordinasikan dengan BPBD dan Dinas Kesehatan. Yang pertama kita akan melakukan tes kesehatan dulu. Setelah itu berkoordinasi dengan bagi muka Bikmas dan kepala desa tujuan dari para pemudik untuk tetap melakukan pengawasan. Dan dihimbau kepada pemudik ini melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Sejumlah overpass di Jalan Tol Ngawi diketahui menjadi tempat favorit penurunan pemudik yang hendak pulang ke Ngawi. Petugas telah melakukan penyekatan dan patroli di sejumlah titik. Serta menambah pos pemantauan pemudik. Inam Tohari, Ngawi, Jawa Timur.